Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Kita digejutkan baru-baru ini berkaitan dengan isu menara yang disita, yang dipercayai dimiliki oleh bekas Menteri Keuangan Tun Dr. Daim Zainuddin Umum juga mengetahui Daim Zainuddin adalah rakan sekutu kepada Tun Mahathir Satu ulasan ataupun satu sumber dari Syabuddin Husin Tun Daim guna hikmat Tommy Thomas cabar siasatan SPRM di mahkamah Bekas Menteri Keuangan Tun Dr. Daim Zainuddin memohon kepada Mahkamah Tinggi pada Rabu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman dan mengarahkan suruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia supaya menghentikan penyiasatan terhadapnya serta istri serta empat anak termasuk Ilham Tawul Sendian Berhad mengaitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram Daim Zainuddin 86 istrinya Tuh Puan Naimah Khalid 67 dan empat anak Asnida Wiradani Muhammad Amir Zainuddin Muhammad Amin Zainuddin serta menara itu selaku pemohon pertama hingga ketujuh mengfailkan permohonan itu menerusi Tetuan Tommy Thomas menerusi dokumen semakan kehakiman mereka menamakan SPRM dan pendakwa raya selaku responden pertama dan kedua Bekas pemimpin kanan itu memohon deklarasi bahwa SPRM dan pegawai-pegawainya tiada sebab munasabah untuk menyiasat pemohon pertama hingga keenam dan atau membawa kepada pendakwaan bagi sebarang kesalahan bawah akta SPRM 2009 maupun akta pencegahan pengubahan uang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada akta Aktiviti Haram 2001 AMLE TFPUEE pada Rabu Portal Sinar Harian melaporkan istri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal itu diminta hadir ke ibu pejabat SPRM untuk memberi keterangan pada 22 Disember tahun lalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada muslihat niat jahat pilih kasih atau menyebelahi mana-mana pihak dalam tindakan SPRM menyita bangunan menara ilham milik keluarga Daim sementara SPRM pada 30 Disember mengesahkan Bekas Pencegahan itu disiasat berdasarkan maklumat Kertas Pandora sejak Februari 2023 selasa lepas empat individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil memberi keterangan Halo semua salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati gempar beberapa waktu ketika ini kebelakangan ini berkaitan dengan dakwaan rasuah RM 1 bilion untuk jatuhkan kerajaan bahkan setiausaha politik kepada Perdana Menteri yang menggesah siasatan dilakukan terhadap dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan iaitu untuk membeli individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim satu perkongsian daripada harapan Delhi siasat dakwaan PN guna RM 1 bilion beli MP untuk jatuhkan kerajaan saya sebagai rakyat Malaysia yang amat menghormati kerajaan yang ada hari ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerajaan perpaduan kerajaan madani yang saya rasa amat layak untuk diteruskan sehingga pilihan rakyat umum ke-16 pada PRU-16 barulah kita boleh cerita tentang langkah ataupun teknik strategi nak gulingkan kerajaan nak jatuhkan kerajaan kita tunggu PRU-16 tetapi untuk teknik membeli ahli parlimen ataupun membeli individu berpengaruh untuk menjatuhkan kerajaan pada hari ini bagi saya amat tidak relevan disebabkan untuk apa nak tukar lagi Perdana Menteri padahal belum dua tahun pun apatah lagi satu penggap nah saudara-saudara yang amat dihormati semua siapapun juga dalang kalau benar memang ada individu yang cuba menjadi ketua menjadi dalang untuk membeli ahli parlimen membeli pempengaruh untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan bagi saya individu ini patut dikenakan tindakan patut ditangkap rasanya apa komen anda adakah anda setuju individu ini ditangkap ataupun individu ini patut ditahan dan disiasat nah sudah pasti buat masa ini kita mahu siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa takwaan itu hadir selepas sebuah blog mendakwa pemimpin PN yang juga seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sebanyak RM1 bilion untuk merasua ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri nah persoalan yang timbul seterusnya adalah siapakah ahli parlimen itu yang mempunyai duit sebanyak RM1 bilion jumlah RM1 bilion ini bukanlah jumlah yang sedikit jumlah ini amat banyak kenapa nak fokuskan kepada jatuhkan kerajaan berbanding digunakan RM1 bilion itu kalau memang ada untuk rakyat sendiri kami berharap polis boleh menyiasat jika ini benar saya sendiri pun berharap polis akan menyiasat perkara ini sekiranya memang benar-benar ada ahli parlimen ini dan duit RM1 bilion ini memang ada orang ramai sudah muak dengan spekulasi tentang usaha menjatuhkan kerajaan kerajaan sedang bekerja keras untuk merangsang pemulihan ekonomi kata Datuk Azman Abidin setiausaha politik kepada Perdana Menteri seperti yang dilapor FMT nah saudara di dalam artikel ini terbongkar juga komplot yang didakwa ingin menggulingkan kerajaan melalui apa yang disebut sebagai langkah Dubai kerakan itu dipercayai dirancang sebahagian besar pemimpin PN dengan ada dakwaan mengatakan ia turut membabitkan beberapa pemimpin barisan nasional pada akhirnya Zaid Amidi sebagai pengurusi PN sendiri menafikan bahwa SD yang dikatakan sudah cukup itu adalah SD yang tidak sah dan dinyatakan sendiri oleh Ahmad Zaid Amidi nah saudara-saudara bagi saya ini kemenangan baru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengumuman Zaid bahwa SD itu tidak sah dan juga berkaitan dengan RM1 billion siasat dakwaan PN guna RM1 billion ini untuk jatuhkan kerajaan perlu disiasat kerana ini adalah amat serius dan bukan saja amat serius pelakunya kalau memang benar ada dalangnya perlu ditangkap secepat mungkin apa komen Anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya